Halo, conference! Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan konsep dari efek fotolistrik. Pada soal tersebut, terdapat pernyataan dan alasan. Nah, kemudian kita gunakan petunjuk dalam mengerjakan soal, yaitu soal terdiri atas tiga bagian, pernyataan, kata sebab, dan alasan yang disusun berurutan. Nah, kita akan memilih dari kelima pilihan jawaban yang ada di soal tersebut, mana yang tepat. Nah, kemudian kita kembali ke soal. Nah, terdapat pernyataan saat terjadi efek fotolistrik, jumlah elektron yang lepas dapat diperbanyak dengan menaikkan intensitas cahaya yang digunakan. Nah, kemudian alasannya, sebab semakin tinggi intensitas suatu cahaya yang digunakan pada efek fotolistrik, semakin besar pula energi genetik elektron foto yang dihasilkan. Nah, kemudian rumus intensitas sebanding dengan jumlah foton, kemudian jumlah elektron yang lepas atau foto elektron, kemudian besar arus. Nah, intensitas tidak menentukan eka maks, energi genetik maksimum. Nah, kita pahami di sini, elektron terlepas dari logem dalam waktu yang singkat, selang waktu antara cahaya yang datang dan foto elektron yang keluar tergantung pada besarnya paket energi yang dibawa foton. Jika intensitas cahaya yang diterima rendah, hanya sedikit foton yang datang per unit waktu, sehingga jumlah elektron yang terlepas dapat diperbanyak dengan menaikkan intensitas cahaya yang digunakan. Maka kita simpulkan bahwa pernyataan tersebut bernilai benar. Kemudian, besarnya energi genetik yang dikeluarkan foto elektron tidak bergantung pada intensitas cahaya. Jika intensitas cahaya digandakan, maka jumlah foto elektron yang keluar juga berlipat ganda. Namun, besarnya energi genetik maksimum pada setiap foto elektron nilainya tidak berubah. Nah, untuk besarnya energi genetik maksimum foto elektron bergantung pada frekuensi cahaya. Sebuah foton dengan frekuensi yang lebih besar membawa energi yang lebih besar dan akan mengeluarkan foto elektron dengan energi genetik yang lebih besar. Sehingga kita simpulkan bahwa alasannya itu salah. Karena alasannya itu kan semakin tinggi intensitas suatu cahaya yang digunakan pada efek foto listrik semakin besar pula energi genetik foto elektron yang dihasilkan. Padahal, seperti yang telah kita jelaskan, bahwa untuk energi genetik yang dikeluarkan foto elektron tidak bergantung pada intensitas cahaya. Nah, melainkan bergantung pada frekuensi cahaya. Sehingga, kalau kita lihat pada pilihan jawaban tersebut, maka jawaban yang tepat adalah yang opsi C, yaitu jika pernyataan benar dan alasan salah. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.